Bapak tadi minta martabak gak dikasih, makanya Bapak keluarin surat ini. Nah, Bapak ini, Bapak tugas, kalau mau minta makan, kita kasih. Nama Bapak siapa tolong buka dulu Pak itu, buka dulu. Saya konten kreator, saya bisa pilihkan Bapak. Buka, buka, buka nama Bapak, buka. Bapak minta martabak gak dikasih, Bapak keluarkan surat ini gak boleh berjualan. Bapak jangan jadi kayak preman. Bapak pakai dinas, Bapak sadar ya Pak ya. Buka nama Bapak, tolong buka, buka. Buka nama Bapak dulu siapa namanya. Saya gak ngada-ngada, saya berani. Saya berani, ini saya viralkan ke Bobi langsung. Bapak jangan manfaatkan kesempatan ini. Nah ini tengok, ada berapa orang semua ini, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah ini lihat, gara-gara minta martabak gak dikasih, kita dilarang jualan. Nah ini anggota di Submedan nih, nah ini, nah ini motornya. Ini semua nih nak, coba kalian lihat. Nah ini motor di Sub, ini di Sub, pelat merah semuanya. Hanya karena minta martabak gak dikasih. Mengeluarkan surat gak boleh berjualan. Memanfaatkan kesempatan ini. Tengok, pakai seragam. Nah, pakai seragam, gak lebih dari seorang preman. Nah ini orangnya nih, yang mengeluarkan surat ini. Nah. Oke, peringatan pertama. Nah, ini. Ini anggota di Sub semua. Mengancam gak boleh berjualan, gara-gara gak dikasih martabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini, Rabu 15 Mei 2024, saya yang bernama Julian Tertandrah, bertugas Dinas Pembangun Kota Medan. Saya ingin memberitahukan bahwasannya, video viral yang beredar di sosial media berapa hari ini, tentang pertugas disuk meminta-minta kepada pedagang. Dengan ini, saya menyatakan video itu tidak benar. Banyak kalimat yang tidak benar dituduhkan kepada kami. Oleh karena itu, kami melapor ke pihak berwajib atas video tersebut, yang mengaktifikan pencemaran nama baik saya dan Dinas Pembangun Kota Medan. Demikian, saya Julian Tertandrah. Saya ucapkan terima kasih.